Pemirsa kita berjumpa di prakarsa inovatif yang nanti Anda saksikan adalah dua kisah nyata hasil dari sebuah prakarsa. Apakah mungkin juga bisa diterapkan di daerah Anda masing-masing dan pada saatnya nanti bisa memperbaiki nasib diri Anda atau mungkin juga memperbaiki nasib bangsa ini untuk lebih baik lagi. Mungkinkah prakarsa inovatif bisa diterapkan di daerah-daerah Anda? Saya Happy Salma akan menemani Anda untuk menyaksikan prakarsa inovatif. Pemirsa hutan Indonesia terkena dengan keindahan dan salah satu hutan terluas di dunia. Dan oleh sebab itu telah memberikan manfaat yang luar biasa. Memanfaatkan hutan bukanlah sesuatu hal yang salah. Yang salah itu justru bila anugerah yang kita miliki ini disalahgunakan dan dikelola tidak baik. Nah, dalam prakarsa inovatif ini akan memecahkan persoalan kehutanan melalui proses partisipatif. Soal kehutanan, posisi pemerintah maupun masyarakat sulit. Posisi sulit yang seringkali menimbulkan konflik. Saat ini tim prakarsa inovatif meliput program inovatif yang telah membantu menjebatani jurang pemisah antara masyarakat dan pemerintah. Dengan dukungan dari Departemen Pembangunan Internasional Pemerintah Inggris, program MFP atau program kehutanan multipihak mencoba menghadapi berbagai masalah kehutanan dengan pendekatan yang partisipatif. Mitra utama MFP adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang mendukung penuh programnya. Jelas, sangat-sangat membantu di lemah perbaik hubungan masyarakat dengan pemerintah. Program MFP peduli soal kelestarian kehutanan, tetapi juga peduli soal nasib masyarakat yang tergantung padanya. Kita mulai dengan tekad bahwa kalau kita melihat hutan, itu tidak sekedar pepohonan. Tapi di situ ada manusia, ada jasa lingkungan, ada biodiversitas, ada pemerintah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu program ini secara sangat spesifik dirancang sebagai program yang tumbuh dari bawah. Program yang pelaksanaannya ini terserah pada lokalitas masing-masing. Ternyata banyak hasilnya, banyak cerita-cerita sukses di lapangan. Program MFP bergerak dalam skala besar dan memiliki ratusan mitra dari beragam sektor. Seperti yang tercantum dengan tanda merah, mitra MFP ditempatkan di seluruh Indonesia dan bergerak dalam bidang Pemberantasan penembangan ilegal, revitalisasi sektor kehutanan, memperkuat pengelolaan hutan, pemberdayaan ekonomi komunitas, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Penduduk di desa hutan sebagi kelompok, seperti sekian banyak suku di seluruh Indonesia, lebih menghormati peraturan adat yang dikenal dengan awik-awik daripada peraturan pemerintah. Tetapi karena tidak ada peraturan tetap mengenai kehutanan, hutan yang mengelilingi mereka semakin lama semakin gundul. Prakarsa Inovatif mencari tahu bagaimana program MFP dapat membantu penduduk desa sebagik ini. Langkah yang pertama diambil oleh HMP itu adalah penanaman bibit mahuni yang ada di pinggir hutan ini. Mitra MFP memberitahukan bagaimana penduduk sebagi bisa mengelola sendiri dan menanam kembali hutan mereka. Yang kedua sosialisasi tentang pemetaan hutan adat. Mitra MFP memberdayakan penduduk sebagik dengan keterampilan pemetaan agar mereka sendiri dengan jelas bisa menyampaikan permasalahan kehutanan. Kalau sudah dipetakan hutan adat ini, dengan sendirinya bisa dia berbicara peta itu. Tahap terakhir adalah menjebatani antara penduduk sebagik dan pemerintah, sehingga pemerintah dapat menerima awik-awik sebagai peraturan yang sah dan peraturan yang dibuat untuk melindungi hutan. Kita berperan dalam proses legalitas, terutama dalam penyusunan peraturan desa. Dalam hal ini, kami dari DQD, dari proses pengalian awik-awik, kemudian melakukan konsultasi publik, sekaligus melakukan pengusunan terap dan pengesahan peraturan desa. Sehingga saat ini sudah ada peraturan desa tentang hutan adat. Hutan di desa Sembagik sekarang dilindungi oleh peraturan adat yang menjadi sah di mata hukum. Karena kita sudah membuat awik-awik kalau di masyarakat adat, yang kalau di desa itu namanya perdes, sedangkan kalau ke atas itu menjadi perda, untuk menjaga hutan kami ke depan. Sesaat lagi, Prakarsa Inovatif akan kembali, dan kita akan menyaksikan bagaimana MFP telah memberikan manfaat langsung kepada kehidupan masyarakat miskin yang bergantung pada hutan. Kita kembali lagi di Prakarsa Inovatif. Taukah Anda, selama beberapa tahun program ini telah membina hubungan baik dengan ratusan mitra. Dan ini membuktikan bahwa banyak sekali orang yang masih peduli tentang pelestarian hutan kita. Tapi, kita jangan berhenti di sini, karena kita masih membutuhkan banyak sekali mitra. Mari kita lanjutkan. Dampak kegiatan MFP, sikap pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan menjadi lebih pengertian. Kalau memang perut ini lapar, otomatis, terutama masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, otomatis mereka akan masuk ke dalam hutan. Ini juga terbukti di Lombok, ketika penduduk Desa Air Berik yang terpaksa melanggar perundang-undangan hutan lindung baru untuk bertahan hidup. Nah, sehingga untuk itulah, maka prioritas utama kita adalah membangun sektor ekonomi, sektor kelembagaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Penduduk Aik Berik sedang berjalan menuju tempat pertemuan MFP, di mana mitra MFP akan memberitahukan bagaimana mereka bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk melindungi hutan dan melindungi kehidupan mereka. Mulai dari kajian, penelitian, berencana bersama, pegawai bersama. Program Pak Arin Janiniki melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah, melibatkan perguruan tinggi, baik, entah, memang terkait dengan HKM Niki. Pak Arin Janiniki mencoba, menarik misal konflik-konflik terjadi oleh masyarakat Niki bersama. Pak Arin Janin sukses membuat hubungan baik di antara masyarakat dan pemerintah, sampai pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat Aik Berik dalam program HKM. Masyarakat membangun hutan bersama pemerintah. Tadinya sudah gundul ini menjadi hutan yang kaya akan berbagai jenis tanaman. Hasil sistem HKM sudah mulai tampak. Di area ini dulu menjadi hutan produksi yang telah dieksploitasi tebang habis. Nah sekarang sudah dibuka HKM yang di sebelah sana, ini kelihatan sudah mau menjadi hutan. Dari Lombok, NTB, Tim Prakarsa Inovatif terbang menuju Lampung, Provinsi Lampung. Di Lampung, Tim Prakarsa Inovatif mendengar tentang sejarah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang sempat tidak akrab. Awalnya memang ada kisah yang pahit gitu ya, yang sangat memilukan gitu. Sebelum ada program MFP dan otonomi daerah, aparat pemerintah bersikeras untuk memenuhi permintaan dari pemerintah pusat, dan masyarakat bersikeras untuk melawan perundang-undangan baru yang menurut mereka tidak masuk akal. Setahu kami, dari zaman Belanda itu hanya ada dua macam hutan. Hutan lindung dan hutan marga. Masyarakat tidak senang dengan peraturan yang mengancam kehidupan mereka. Setelah kami tahu bahwa itu adalah pembelokan, pembagian dari pemerintah. Masyarakat ini kan tidak terima itu. Karena masyarakat tidak berhenti mengejar pemerintah untuk memberi kejelasan pada persoalan ini, pemerintah saat itu bersikap kasar. Merasa Dewan ini, rakyat ini kok kayak binatang amat, kok dikejar-kejar terus. Pasca reformasi, muncul peluang baru agar pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat. Peluang yang dimanfaatkan oleh program MFP. Salah satu contoh ada di desa Kerui, di mana hutan mulai menjadi lebat kembali. Sejak pemerintah memberikan izin kawasan dengan tujuan istimewa dan mendukung kegiatan produksi damar mata kucing yang menjadi sumber perekonomian, masyarakat juga saling membantu dengan menjaga kelestarian hutan. Mitra MFP juga memberdayakan kelompok perempuan dengan memberikan pelajaran bagaimana bisa memperoleh manfaat dari hutan sambil menjaga kelestariannya. Buat produk empat, kopi bubuk, lanting, sirping pisang, gula aren. Gula aren juga ngambilnya dari hutan, jadi kita manfaatin kan kita nggak jadi perambah, itu kan masih batangnya, masih kita manfaatin buahnya. Memang tujuannya kita hidup di lingkungan kawasan, di lingkungan hutan, tidak merusak hutan, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hasil MFP, silakan kunjungi www.mfp.org.id Pemirsa, ternyata pemanfaatan hutan yang produktif dan kelestariannya hanya bisa dicapai apabila pemanfaatannya itu melalui proses yang transparan dan juga disetujui oleh berbagai macam pihak yang terkait. Nah jangan kemana-mana, tetap di Prakarsa Inovatif. Terima kasih telah menonton!